Oke bro, nomor 12 Bro Ya, diketahui ini Jika F dalam kurung 6 Akar 4 plus Sin kuadrat X sama dengan tangan X F3, lihat, saya tulis di sini Jawab Jawab Oke, lihat, perhatikan F dalam kurung 6 Per akar 4 plus Sin kuadrat X Nah, ini dia, gitu ya Tutup kurung sama dengan tangan X Nah, tangan X Yang ditanyakan apa? F3 F3, gimana coba ini yuk Berarti artinya apa? Segini ini harus sama dengan T 3, jadi artinya Segini ini harus sama dengan T 3, gitu ya, jok Kalau saya tulis, berarti nanti 6 Per akar 4 Ditambah sin kuadrat X Ini sama dengan T 3, gitu ya Oke Perhatikan yuk, sini yuk, sini yuk, sini yuk Nah, kalau saya tulis Ini saya bagikan ke bawah 6-nya, jadi nanti 1 Per akar 4 Ditambah sin kuadrat X Sama dengan 6-nya pindah ke sini Kalau pindah ruas Tadinya di atas Jadi di bawah 6 Nah, itu dia Ya, perhatikan Kalau saya sederhanakan 3 per 6 Itu sama dengan berapa 1 per 2 1 per 2 Setengah Gitu ya Lihat Yuk Kalau dilihatin lagi ini Kalau saya Tulis lagi 1 per akar 4 Ditambah sin Kuadrat X Sama dengan 1 per 2 Ini dikira-kira juga sudah selesai Sebenarnya ya Ini 1 per 2 Ini biar 1 per 2 Berarti ini harus 4-nya nggak? Akar 4 kan? 2 Akar 4 2 Berarti kalau ini Hasilnya biar 4 Yang di dalam kurung Berarti sinnya ini Harus berapaan? 0 Gitu ya Sinnya disini harus 0 Paham nggak tuh? Nggak Ini kan 1 per 2 Jadi artinya yang disini Harus 1 per 2 juga Kalau biar 1 per 2 2 itu sama dengan akar 4 kan? Kalau akar 4 Berarti ini harus hilang Jadi Ini artinya harus 0 nih Nah Ini harus 0 Ini 0 Segini biar 0 4 nambah 0 berapa? 4 kan? Akar 4 berapa? 2 Berarti 1 per 2 Sama dengan 1 per 2 Oh Jadi artinya Nanti sin Kuadrat X-nya Ini biar 0 Nah Kalau sin kuadrat X-nya Biar 0 Berarti artinya apa? Sin X-nya harus sama dengan 0 Sin berapa yang 0? Ayo X-nya Bisa 0 atau 180 Jadi X-nya itu Nanti X-nya disini Bisa Dua macam nih Nah Bisa Sin 0 ya 0 Berarti X-nya bisa 0 Atau X-nya bisa berapa? 180 Atau Pi Nah Boleh Ya nggak? Dipakainya yang mana? Coba Nah Lihat ini Batasnya antara ini X-nya katanya Antara Pi sampai Pi per 2 Oh Berarti pakainya yang Pi Ya Berarti pakainya yang Pi Nah Itu dia Gitu ya Paham gitu? Sip Jadi Artinya X-nya itu digantinya Dengan Pi Bukan dengan 0 ya Karena batasannya dari Pi sampai 2 2P Nah Kalau sudah seperti itu Selanjutnya gimana? Selanjutnya berarti gini Selanjutnya berarti nanti F3 itu F3 itu Artinya apa? F Dimasukin Ini 6 Gitu ya Terus Per Ini tetap Akar 4 Ditambah Sin Kuadrat X X-nya diganti berapa? X-nya diganti Dengan apa? Sini Pi Berarti ini sin kuadrat Pi Sedangkan F sendiri Sama dengan tangan X Gitu kan ya Tangan X Nah tangannya X-nya diganti berapa tadi? Lihat Di sini X-nya diganti Pi Berarti di sini juga Tangannya diganti Pi Nah gitu Berarti nanti Sama aja Sebenarnya F3 Saya tulis F3 itu Ini Sama dengan ini Ini F3 Sama dengan ini Sama dengan ini Itu sama dengan apa? Tangan Pi Nah gitu ya Tangan Pi Berarti sama saja tangan berapa? Tangan 180 Tangan 180 Tangan 180 itu berapa? Nah betul 0 Tangan itu apa? 0 terhadap 0 aja Gitu ya Tangan 180 itu 0 Kenapa? Tangan itu sin dibagi Cosin 180 Kan tadi 0 Berarti 0 Dibagi Kalau cos 180 Min 1 0 bagi min 1 ya 0 Jadi Tangan 180 Itu adalah N 0 Berarti jawabannya N 0 Ada gak? Ada ini dia Tereng Gitu ya Oke Kalau yang gak yakin Tangan Pi 180 Eh Tangan Pi 180 Tangan Pi itu 0 Kalian boleh buka catatannya Ocere Ocere Ya Dadah See you